Shalom saudara-saudara Tuhan Saudara Ustadz Jum'ah Mencoba Membicarakan beberapa ayat alkitab Dan saudara Dia langsung Tidak berkutik di hadapan seorang Kristen cerdas setelah Kristen ini Menjawab tuntas apa yang Jum'ah sampaikan Nah saudara-saudara Tuhan terlebih dahulu Kita lihat videonya dan pastikan Tekan tombol like, subscribe, dan share Video ini supaya menjadi berkat bagi banyak Orang Tulisannya nih, makanya saya minta Pengakuan Yesus mengaku Allah itu dimana Oke, jadi manusia gak boleh disebut Allah Ini yang saya tanya nih Pengakuan Yesusnya Pengakuan Yesusnya yang saya tanya Samamu Iya, saya tahu bang Zuman Pengakuan Yesusnya mana-mana Bang Zuman saya tanya Yesus itu Allah bukan berarti Bukan dong Jadi Allah itu siapa Jangan tanya kesana, saya tanya Yesusnya pernah gak mengaku Mengaku Allah Gini Anda tidak mengaku Yesus sebagai Allah Saya coba ikuti Sekarang tunjukkan saya Saya tanya dulu Saya tanya dulu Ya, saya sudah jawab Yesus bukan Allah saya ikuti Dengerkan Saya ikuti Mengaku Allah, tunggu dulu Yesus pernah mengaku Allah Balik lagi Bang Zuman memahami gak? Saya sudah bilang Saya sedang bertanya loh Tema mu kan kamu tanya saya Kalau makanya aku tanya Yesus pernah mengaku Allah Tidak pernah Tidak pernah Berarti ini temamu untuk menipu Bukan Dengarkan ya Dengarkan 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 Kalau bukan menipu Dulu Iya Saya dengar Jelasin dulu bang Zuman Pelan-pelan Pelan-pelan Ya Saya jelasin ya Boleh ya Boleh Oke Saya mute Bang Zuman Masih bisa Anmit kok Bentar dulu Ya Oke Kita jelasin ya Jangan kita cari-cari Maknanya lagi Yang kemudian dikatakan Sebagai Allah yang perkasa Allah apa Allah yang kekal Siapakah dia Itu sudah pasti Bukan Yesus Melainkan dia Yang kita peringati Hari kelahirannya Baginda Rasulullah Muhammad Oke Saya tanggapi Alhamdulillah Allah yang perkasa Allah yang kekal Adalah Muhammad Saya tanggapi 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 Kenapa Ini ada video lagi Buat Antum Ditanggapi Enak aja Antum Ya Ditanggapi Dengerin Allah yang perkasa Allah yang kekal Kak Muhammad Astagfirullahaladzim Kafir laknatullah Dengerin Saya diundang Dalam satu kelas Rum Zoom Dikarenakan Saya ditengarai Sesat dan Menyesatkan Telah menyamakan Antara Allah Dengan Nabi Muhammad Astagfirullahaladzim Saya diundang Ada ulama Di situ Saya dihadirkan Saya diminta Syahadat Saya Syahadat Kalau saya diminta Syahadat ulang Berarti kan Saya dituduh Murta Iya kan Segitu tingginya Konsentrasi Konsentrasi Orang-orang Berilmu ini Terhadap Bang Zuma Saya hadir Dengan kerendahan hati Dan kerendahan ilmu Dan kesadaran Keawaman saya Saya hadir Allah dan Muhammad Muhammad Satu Anda tahu Dimana itu Bang Zuma Itu Nur Muhammad Yang Anda Pahami Ya Itu Nur Muhammad Yang Anda Pahami Bukan Begitu Bang Zuma Coba Jelasin Sama saya Kenapa Anda bisa Mengatakan Allah itu Muhammad Muhammad Itu Allah Kalau bukan Anda memahami Tasawuf Nur Muhammad Itu adalah Logos Seperti Penjelasan Dari Dokter Kiai Haji Said Akil Siroj Kita dengarkan Sekali lagi Ya Waduh Enak Ini Begini Ada Orangnya Ya Di Logos Nur Muhammad Juhudi Manifestasi Cerminan Yang Konkret Muncul Lama Kali Tajali Pertama Kali Manifest Nur Muhammad Atau Di Logos Saya jelaskan Saya jelaskan Saya jelaskan Saya jelaskan Kenapa Ada Ungkapan Itu Karena Orang Orang Kristen Agama Dari Barat Ini Mendudukkan Yesaya Sembilan Nomor Enam Sebagai Yesus Itu Poinnya Oke Yesaya Sembilan Yang Mengatakan Anda Suruh Syahadat Adalah Bukan Orang Kristen Tetapi Para Ulama Kenapa Jelaskan Dulu Saya jelaskan Dulu Jelaskan Jelaskan Jangan Malu Jangan Malu Pertanyaan Saya Jujur Kamu Saya Sembilan Sebagai Allah Karena Allah Itu Dikatakan Saya Jelaskan Saya Jelaskan Ya Coba Jelasin Nur Muhammad Itu Awalnya Dari Yesaya 9 Nomor 6 Yang Agama Dari Barat Warisan Penjajah Menganggap Itu Untuk Yesus Warisan Penjajah Lagi Ya Udah Terus Makanya Saya Katakan Bahwa Agama Penjajah Ini Ketika Memahami Kitabnya Orang Yahudi Sebagai Yesus Disana Padahal Itu Hezekiah Maka Yang Lebih Pantas Dikatakan Disitu Sebagai Raja Damai Raja Perkasa Ketika Anda Menyebut Kata Allah Allah Itu Tidak Meruji Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Paham Paham Disitu Dulu Allah Bukan Jelas Jelas Ngobong Allah Perkasa Allah Yang Kekal Perlu Gue Puter Lagi Yang Saya Maksud Disitu Adalah Allah Yang Anda Katakan Sebagai Yesus Dengan Faham Jadi Dalam Satu Kelas Disana Adalah Hezekiah Maka Saya Kerenakan Saya Kemudian Duduk Disana Menyesatkan Selalu Menyamakan Antara Allah Dengan Nabi Alayhi Saya Diundang Yesus Dulu Ada Ulama Disitu Tidak Perkasa Damai Yang Rasulullah Muhammad Kalau Saya Diminta Syahadat Ulang Yang Perkasa Itu Adalah Bagi Alayhi Wassalam Bukannya Damai Tidak Perkasa Kemudian Duduk Dalam Bagian Terus Dengan Kerendah Salam Bukannya Bintang Betanya Bro Makanya Potong Aja Saya Gak Potong Potong Sekarang Saya Tanya Sama Kamu Kalau Kamu Tidak Kami Muhammad Dengan Allah Kamu Penjelasannya Juga Ngawur Gak Nyambung Saya Sembilan Nomor Nomor Siapa Itu Lagi Ngomongin Bapak Yang Kekal Allah Yang Perkasa Itu Itu Hezekiah Itu Dipanggil Orang Orang Memanggilnya Allah Yang Perkasa Raja Damai Dimana 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 Hezekiah Dipanggil Seperti Itu Dimana Mulai Bapak Bapak Mulai Mulai Dia Kalau Memang Itu Ezekiah Kenapa Kamu Menjawab Dengerin Saya Kalau Memang Itu Ezekiah Kenapa Kamu Jawab Di Live Itu Kamu Jawab Allah Yang Perkasa Allah Yang Kekal Adalah Muhammad Kenapa Enggak Langsung Aja Ezekiah Saya Katakan Kalau Orang Kristen Menganggap Itu Adalah Yesus Maka Yang Lebih Paham Oke Sekarang Saya Tanya Bagi Bersama Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Gitu Cara Belajarnya Paham Sampai Sini Paham Enggak Belum Paham Kenapa Anda Bisa Dipanggil Sama Ulama Wajar Wajar Kenapa Kamu Dipanggil Ulama Kalau Begitu Betul Karena Antara Video Yang Mengatakan Yesus Itu Adalah Yesaya 96 Itu Satu Satu Rangkaian Berbeda Dengan Video Saya Mereka Menganggap Tidak Ada Latar Belakang Dari Video Saya Itu Latar Belakang Dari Pernyataan Saya Itu Adalah Pengakuan Iman Kristen Pengakuan Iman Kristen Yang Mengatakan Bahwa Yesaya 96 Itu Adalah Yesus Sekarang Saya Kembalikan Kepada Sudara Apakah Sudara Yes Sekarang Juga Nih Gue tampilin Nih Dengerin Syahadat Anda Itu Kan Syahadat Muhammad Sebagai Allah Dengerin Nih Sampai Dikeluarkan Fatwa Gara-gara Lu Jumat Nih Tuh Apa Apa Jengar Jengar Nih MUI Keluarkan Fatwa Pemahaman Muhammad Itu Allah Sesat Nih Tuh Tuh Soan Lari Kesana Sini Blunder Kalau Tahu Itu Ezekiah Sebagai Yang Disebut Dengan Alah Perkasa Kenapa Lu Nyebut Malah Muhammad Itu Tafsir Dari Yahudi Atau Gimana Lu Ngomong Kami Pencuri Pencolong Lu Juga Sama Berarti Kalau Itu Untuk Ezekiah Kenapa Justru Itu Buat Muhammad Logikanya Gimana Jumat Mau Jelasin Apa Mau Jelasin Apa Jelas Jelas Kamu Itu Sesat Dan Menyesatkan Menyamakan Allah Dengan Muhammad Karena Pemahaman Sebagai Orang Tasawuf Seorang Sufi Betul Tidak Gak Usah Curhat Sama Saya Kamu Punya Permasalah Internal Dengan Dengan Ulama Ngapain Urusan Sama Saya Mau Jelasin Apa Muhammad Itu Allah Allah Itu Muhammad Ya Nih Kurang Saya dengerin Lagi Ya Kita Setoran Hafalan Disini Nih Pernah Saya Diundang Dalam Satu Kelas Room Zoom Dikarenakan Saya Didengar Resat Dan Menyesatkan Telah Makan Antara Allah Dengan Nabi Muhammad Saya Diundang Ada Ulama Disitu Saya Dihadirkan Saya Diminta Syahadat Saya Syahadat Kalau Saya Diminta Syahadat Ulang Perhatikan Saya Dituduh Murtad Turun 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 Sediri Aduh Jumat Jumat Lo Ngomongin Yesus Yesus Lo Nyamain Muhammad Dengan Allah Aja Lo Kagak Beres Lo Lo Ulama Lo Lo Suruh Syahadat Ulang Sama Ini Gak Dikik Dia Turun Sendiri Aduh Aduh Pong Jangan Dimiut Permanen Pasti Saya Turun Kalau Kamu Dimute Jangan Oke Jadi Saya Sudah Jelaskan Bukan Oh Yesaya 9 Nomor 6 Kalau Itu Didudukan Kepada Manusia Letoi Yang Diting Tengah Bani Israel Yang Dibunuh Romawi Itu Adalah Yesus Ngomongin Manusia Letoi Nabi Bung Juga Nggak Bangkit Kok Ya Letoi Ditampar Diludahin Digantung Masih Ya Dok Maka Itu Tidak Pantas Duduk Di Esai 9 Nomor 6 Lebih Pas Kalau Itu Dipaksakan Harus Menggenapin Buatan Bukan Hezekiah Maka Lebih Pantas Bagian Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Paham Sebut Raja Damai Betul Yes Raja Sedangkan Yesus Yesus Pertanyaan Saya Kalau Mendamaikan Sejajir Arap Dengar Yesus Kalau Mendamaikan Ayo kita Mendamaikan Yahudi Gak usah Takut Sekarang Saya Tanya Kalau Kalau Yang Mendamaikan Jazir Arap Sekarang Arap Yudas Ajang Sekarang Arap Sama Yaman Gimana Damai Bagaimana Sanggup Mendamaikan Mendamaikan Arap Dan Yaman Mendamaikan Mendamaikan Iran Kristankan Yerusalem Mendamaikan Iran Dan Arap Jadi Raja Mendamaikan Jadi RT Gak Pernah Yesus Jadi RT Gak Pernah Gimana Jadi Raja Ayo Muhammad Jadi RT Hah Gila Si Zumal Bikin Narasinya Aneh Aneh Aja Muhammad Jadi RT Guys Beneran Narasi Dari Mana Itu Hah Lu Yang Bener Aja Zuma Waduh Mendamaikan Jazira Arap Sekarang Pertanyaannya Bermain logika Kamu kan takut Sama saya Gantian Dong ngomong Lo enak Pake Soundcard Lo Congor Lo Gede Gak Mau gantian Sekarang Saya tanya Saudara Saya tanya Sama kamu Zuma Jawab Kalau disebut Dengan Mendamaikan Jazira Arap Semua Jazira Arap Itu Berarti Mengikuti Pemahaman Muhammad Pertanyaan Saya Kenapa Iran Dengan Arab Kenapa Yaman Dengan Arab Tidak Akur Bahkan Internal Arab Saudi Saudi Arabia Saja Tidak Akur Kenapa Jawab Saya Mendamaikan Arab Coba Jawab Zuma Jangan Kabur Jawab Logika NT Gampang Ketebak Gampang Kesecap Mendamaikan Enak Aja Nabi Lo Disebut Raja Damai Kalau Raja Damai Gampung Gampung Anda Punya Jangan De Biar Dia Ngehina Yesus Biar In Dia Ngehina Yesus Biar In Tapi Kita Nggak Usah Ikutin Pola Dia Cuman Congor Raja Bilang Gwakao Gantian Kalau Ngomong Gimana Nggak Mau Saya Mute Teman Teman Saya Bisa Tertip Masa Dia Nggak Bisa Tertip Ya Kamu Ini Kita Lanjut Ya Mana Ada Zuma Masih Ada Saya Turunin Dulu Semuanya Teman Teman Coach Charlie Sebentar Supaya Menghindari Namanya Narasi Saya Bawa Teman Teman Bentar Request Saya Tunggu Bentar Saya Naikkan Orang Orang Islam Satu Per Satu Berarti Saya Naikkan Teman Teman Islam Ya Whatever You Are Saya Naikkan Zuma Mu Yang KO Zuma Mu Yang KO Saya Dibilang KO Disuruh Open Camp Berkali-kali Baru Open Camp Calom Sharifah Hidayat Islam Bukan Sharifah Hidayat Kamu Islam Bukan Iya Dijawab Malah Keceng Islam Bukan Bapak Bukan Oke Islam Oke Saya Naikkan Semua orang Islam Ya Luma Win Leku Luma Win Eh Oh ya Sebelum Gak malu Danan Lu Kek Gitu Kenapa Cowok Cowok Cewek Sama Aja Nyerocos Aja Sabar Sabar In Allah Amas Sabirin Sesungguhnya Allah Bersama Orang Sabar Siapa Dengan Kalian Ini Legion Jadi Gak Sabar Sabar Aduh Malah Jadi Ini Sekarang Saya Tanya Kak Baby Ini Namanya Apa Jawab Ini Namanya Apa Jawab Kak Baby Silahkan Saya Bertanya Loh Sama Anda Ini Namanya Apa Najis Gue Kek Malu Kayak Begini Malu Ganti Danan Lu Ngata Ngatain Ini Apa Namanya Ini Apa Gak Malu Ya Gak Malu Penyembah Anak Yahudi Eh Penyembah Anak Yahudi Penyembah Orang Yahudi Gak Malu Gak Malu Kayak Begitu Gue Ajarin Dulu Cara Lu Malunya Gue Ajarin Cara Lu Malu Astagfirullahal Azim Masya Allah Hati Hati Itu Kata Kasar Boleh Masya Mulut Islam Sangat Monyet Pengecut Hei Pengecut Pengecut Lu Ya Semua Orang Pengecut Penyembah Anak Maria Yang Keluar Selangkangan Ini Hasilnya Kayak Gini Gak Malu Selalu Saja Kristen Seperti Ini Gak Pernah Jadi Dirinya Sendiri Malu Mestinya Lu Ging Kayak Begini Lu Dandang Tuala Tuhan Lu Anak Yahudi Penyembah Penyembah Lu Kan Penyembah Anak Maria Orang Yahudi Yang Lu Sembah Liatin Joget Joget Malu Kayak Gini Ketawa Kering Itulah Kristen Gak Malu Menjadi Diri Sendiri Selalu Saja Mengikuti Orang Orang Islam Sekarang Saya Tanya Kalau Ini Milik Orang Islam Jawab Langsung Bu Baby Namanya Apa Jawab Namanya Apa Saya Gas Anda Jawab Namanya Apa Malu Malu Anda Jadi Orang Islam Makanya Lu Selalu Diludah Namanya Apa Jawab Langsung Lu Jangan Punya Congor Aja Bacot Lu Gede Otak Lu Kosong Namanya Jangan Mute Monyet Jangan Mute Masya Allah Saya Lagi Ngomong Sama Siapa Itu Tadi Legion Kenapa Panas Iya Panas Iya Panas Panas Iya Panas Iya Panas Panas Iya Panas 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 Ditanya Namanya Apa Bang Badrul Coba Saya Minta Tolong Sebentar Naik Bang Badrul Kita Lanjut Ya Kita Lanjut Naik Teman Islam Panas Ternyata Salam Bih Mohamad Jadi RT Ya So Jadi RT Nggak Pernah Kalau Dibilang Pada Sejak Apa Pengertian RT Itu Apa Sih Kamu Kamu Ngikutin Pola Pikir Zuma Kamu Jadi RT Arti Artinya 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 Apa Kamu Wapak Gak Kira Kira Aduh Ini Makanya Saya Bilang Kalau Orang Ngomong Itu Juga Mikir Di Zamannya Orang Yahudi Mana Ada RT Aduh Astaga Ya Tuhanku Pantes Lu Pada Manut Manut Aja Diajarin Oon Kalau Mau Ngomong Sama Gue Yang Realistis Jangan Soan Pinter Tapi Otak Lu On Diketawain Lu Mana Sistem RT Aduh Yesus Itu Adalah Raja Damai Kita Lihat Disini Ya Kamu Gak Tau Kah Yerusalem Yerusalem Lihatlah Rajamu Gak Tau Itu Kok On Sih Ngikutin Zuma Makanya Saya Nanggepin Serius Ya Sudah Turun Aja Kamu Voting Ketua RT Orang Yahudi Mungkin Yahudi Kamu Nanya Sama Mereka Siapa RT Disini Saya Membuat KTP Oon Sorry Saya Bila On Berkali Kali Gak Ada Yang Bener Congor Tentu Ketua Bukti Islam Yang Menghina Yesus Oke Gak Baca Dalil Silahkan Ditampilkan Di layar Saya Juga Mau Nampil Dalil Bentar Saya Bacakan Jangan Tampilkan Layar Saya Bisa On Cam Pakai Dalil Nih Kamu Bukti Yesus Itu Nabi Isha Bukan Menurut Kamu Sekarang Saya Tanya Aja Yesus Itu Nabi Isha Bukan Saya Percaya Saya Percaya Cuma Beda Cerita Oke Kita Lihat Disini Nih Dalilnya Jelas Nih Nih Nujukin Lebih Pede Mana Kamu Bilangkan Dengan Jalan Menjadi Nih Lihat Disini Ayo Galat 313 Ya Galat 313 Oke Saya Bahas Nanti Kamu Bahas Yang Ia Tiktok 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 Satu Satu Anda Sudah Selesai Giliran Saya Berbicara Galat 313 Nanti Kamu Jawab Yang Ini Nanti Saya Bukakan Dalil Yang Ada Disini Saya Buktikan Kristen Takut Nih Takut Saya Buktikan Dulu Iya Udah Galat 313 Sudah Dulu Dulu Iya Nanti Gua Tanya Isak Lu Maksudnya Udah Tenang Tenang Intang Surullah Barang Siapa Menolong Agama Allah Menolong Allah Allah Akan Menolong Allah Udah Diam Dulu Anak Mariam Islah Masih Iya Iya Kita 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 Bahas Katanya Satu Satu Gue Mau Jelasin Lu Ngomong Nyerlocos Nggak ada Bedanya Lu Juru Sama Murid Nih Kita Baca Galatia 313 Kristus Telah Menegus Kita Dari Kutuk Hukum Taurat Dengan Jalan Menjadi Kutuk Karena Kita Sebab Ada Tertulis Terkutuklah Setiap Orang Yang Digantung Pada Tiap Tiang Kayu Tujuannya Ialah Supaya Di Dalam Kristus Yesus Berkat Abraham Sampai Kepada Bangsa Bangsa Lain Sehingga Melalui Iman Kita Menerima Roh Yang Telah Dijanjikan Itu Jelas Ini Jawabannya Menjadi Kutuk Menjadi Kutuk Dalam Yesaya Sudah Dibuatkan Juga Nih Nggak usah Sok-soan Lu Sok Paling Bisa Nih Kalau Misalkan Taktokan Pakai data Udah Diem dulu Yesaya 53 Nih Nih Baca Kita Baca Kita Baca Nih Kita Baca Disini Dihina Dan Dihindari Orang Orang Yang Penuh Kesengsaraan Dan Biasa Menderita Kesengsaraan Nih Ya Orang Pun Menutup Muka Ketika Melihat Dia Demikianlah Ia Dihina Dan Bagi Kita Ia Tidak Masuk Hitungan Sesungguhnya Penyakit Kitalah Yang Ditanggungnya Dan Kesengsaraan Kita Yang Dipikulnya Padahal Kita Mengira Dia Kena Tulah Dipukul Dan Disakiti Allah Akan Tetapi Dia Ditikam Karena Pemberontakan Kita Baca Ya Baca Ini Sudah Dinupuatkan Memang Iya Pada Intinya Kristen Mengutuk Yesus Bukan Islam Ya Aduh Oke Berarti Saya Tanya Balik Ya Oke Saya Terima Gak Apa Saya Tanya Balik Boleh Saya Tanya Balik Boleh Saya Tanya Balik Ya Berarti Ya Kalau Nggak Dikutuk Yesus Anda Nggak Punya Tuhan Tanya Balik Boleh Ya Mengenai Islam Anda Boleh Ketawa Sekarang Sekarang Giliran Saya Yang Akan Ketawa On Nabi Isha Alayhi Salam Dimana Nabi Isha Alayhi Salam Dimana Diangkat Kehadiran Allah Diangkat Kehadiran Allah Oke Baik Diangkat Kehadiran Allah Caranya Bagaimana Kamu Tau Nggak Dengan Kekuasaan Allah Iya Tau Maksudnya Dengan Kekuasaan Allah Seperti Apa Kamu Tau Nggak Tau 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 Oke Berarti Ya Udah Diam Dulu Aja Udah Diam Ah Panik Kan Nggak Tau Kan Nih Kita Lihat Disini Lihat Disini Baca Nih Lu Nanti Lu Bilang Lu Mempermalukan Nih Baca Ya Kita Baca Disini Kemudian Allah Menjadikannya Serupa Dengan Nabi Isha Sehingga Seolah Ia Adalah Nabi Isha Lalu Baca Disini Bagaimana Allah Lu Ngangkat Lalu Terbukalah Sebuah Loteng Di Atap Rumah Dan Nabi Saya Allah Mengangkat Atap Loteng Atap Loteng Rumah Ini Pakai Kuli Burungan Atau Kuli Harian Itu Terserah Yang penting Kalau Tidak Menutup Standar Ganda Terserah Jawab Nih Jawab Orang Islam Nih Jawab Yang Kayak Gini Lu Bilang Terserah Lalu Terbukalah Sebuah Loteng Di Atap Rumah Dan Nabi Isha Pun Merasa Kantuk Dan Tertidur Lalu Ia Diangkat Ke Langit Teman Teman Boleh Bantu Jauh Enggak Kira 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 Kuli Borongan Atau Kuli Aryan Baik Selamat Tuhan Kita Sudah Simak Apa Yang Menjadi Pembahasan Seorang Kristen Dengan Jumat Di Video Tadi Yang Mereka Membicarakan Beberapa Hal Terkait Alkitab Dan Al-Quran Dan Banyak Poin Yang Boleh Mereka Sampaikan Dan Ada Satu Poin Yang Saya Tanggapi Dimana Jumat Sebenarnya Berusaha Membuktikan Kalau Yesus Itu Bukan Tuhan Dengan Beberapa Hal Yang Dia Sampaikan Di Video Tadi Nah Selalam Tuhan Perlu Saya Jelaskan Bahwa Di Dalam Alkitab Ada Ungkapan Yesus Ketika Dia Menyebut Dirinya Tuhan Di Dalam Injil Yohanes Pasal 13 Ayat 13 Disana Yesus Mengatakan Kepada Murid-muridnya Kamu Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Dan Katamu Itu Tepat Itu Ada Di Injil Yohanes Pasal 13 Ayat 13 Dan Ayat Lain Juga Sudah Saya Jelaskan Di Video Saya Sebelumnya Yesus Menyebut Dirinya Sebagai Tuhan Dia Mengatakan Bahwa Sorga Adalah Miliknya Dia Dia Berhak Membawa Orang Kudus Ke Sorga Yang Dia Sediakan Di Dalam Injil Salam 14 Dan Dia Juga Mengatakan Bahwa Dia Dan Bapak Adalah Satu Sebagai Bukti Bahwa Yesus Adalah Alah Itu Sendiri Setara Dengan Alah Bapak Dan Yesus Juga Mengatakan Bahwa Dia Adalah Jalan Kebenaran Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Yesus Kristus Artinya Bahwa Yesus Satu-satunya Jalan Ke Sorga Karena Kenapa Karena Sorga Adalah Miliknya Yesus Kristus Jadi Hanya Melalui Dia Dan Kepada Dia Orang Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Bahkan Yesus Juga Mengampuni Dosa Orang Berdosa Salah Satunya Yang Disali Bersama Sama Dengan Dia Dia Mengampuni Dosa Orang Itu Dan Mengatakan Bahwa Hari Ini Juga Engkau Bersama Sama Dengan Aku Di Firdaus Hari Juga Engkau Bersama Sama Aku Di Dalam Sorga Dan Ketika Yesus Dikai Salib Juga Dia Menyerukan Satu Kata Selesai Artinya Bahwa Yesus Menyelesaikan Dosa Antara Atau Menyelesaikan Dosa Yang ada Dalam Diri Manusia Itu Sendiri Sehingga Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Sesuai Injil Yohanes Pasal 13 Ayat Sesuai Injil Yohanes Pasal 3 Ayat 16 Nah Saudara Dalam Tuhan Sekali Lagi Banyak Ayat Di Dalam Alkitab Dimana Yesus Menunjukkan Diri Sebagai Tuhan Juga Termasuk Mujizat Yang Dia Lakukan Dia Melakukan Berbagai Mujizat Menyembuhkan Orang Sakit Memilikkan Matan Orang Buta Bahkan Sampai Membangkitkan Orang Mati Itulah Mujizat Yang Melakukan Tuhan Yesus Ketika Dia Datang Ke Dunia Ini Sebagai Bukti Bahwa Dia Adalah Yang Berkuasa Dan Dia Adalah Sumber Kuasa Itu Sendiri Nah Seolah Tuhan Lebih Dari Itu Yesus Juga Setelah Disalib Dia Mati Dan Di Hari Yang Ketiga Dia Bangkit Dari Antara Orang Mati Sebagai Bukti Bahwa Dia Alah Yang Perkasa Yang Tidak Dikuasai Oleh Maut Tetapi Dia Berkuasa Atas Maut Sehingga Di Hari Yang Ketiga Yesus Bangkit Dari Antara Orang Mati Sudara Dalam Tuhan Kubur Kosong Membuktikan Yesus Hidup Kubur Kosong Membuktikan Yesus Bangkit Sudara Dalam Tuhan Ini Banyak Hal Yang Menjadi Dasar Kenapa Yesus Disebut Sebagai Tuhan Orang Kristian Karena Yesus Sendiri Menunjukkan Dirinya Adalah Tuhan Nah Setelah Tuhan Saya Teringat Seorang Perempuan Yang Sudah Sakit Selama Kurang Lebih 12 Tahun Lalu Perempuan Ini Ketika Yesus Lewat Dia Menjamah Jubah Yesus Dan Seketika Penyakitnya Sembuh Bayangkan Tuhan Hanya Menjamah Jubah Yesus Penyakit Sembuh Itu Karena Apa Karena Yesus Adalah Allah Yang Punya Kuasa Ada Kuasa Dalam Dirinya Bahkan Jubah Nya Pun Disentuh Oleh Perempuan Itu Penyakit Perempuan Ini Langsung Sembuh Ini Sangat Luar Biasa Jadi Tidak Diragukan Lagi Bahwa Yesus Adalah Tuhan Itu Sendiri Dan Sebagaimana Nubuat Nubuat Dalam Perjanjian Lama Bahwa Yesus Datang Ke Bunya Ini Untuk Menyelamatkan Orang Percaya Kepadanya Melalui Jalan Salib Dia Menyelesaikan Masalah Dosa Yang Ada Dalam Diri Manusia Melalui Jalan Salib Sehingga Orang Percaya Kepadanya Tidak Lagi Mengalami Hal Itu Tetapi Mengalami Kasih Karunia Yang Besar Dari Tuhan Yesus Kristus Jadi Sekali Lagi Banyak Ayat Dalam Alkitab Yang Menjelaskan Bahwa Yesus Tuhan Dan Yesus Sendiri Sekali Seperti Apa Tanggapan Saudara Setelah Menonton Video Tadi Silahkan Tuliskan Tanggapan Yang Baik Yang Positif Terutama Tanggapan Yang Baik Dan Yang Memuliakan Nama Tuhan Dan Di kesempatan Saya Kembali Ingatkan Kita Supaya Kita Tetap Semangat Menjalani Hari-hari Kita Apapun Yang Kita Alami Hari-hari Ini Apapun Yang Menjadi Situasi Kita Mari Kita Tetap Semangat Dan Optimis Bahwa Hal Yang Terbaik Menjadi Bagian Kita Dan Kita Harus Tetap Optimis Bahwa Tuhan Memberkati Kita Tuhan Menyertai Kita Dan Tuhan Senantiasa Ada Bagi Kita Semua Nah Selalam Tuhan Mari Kita Menjadi Orang Yang Senantiasa Bersyukur Kepada Tuhan Dan Juga Mari Kita Menjadi Orang Yang Senantiasa Taat Akan Firmannya Nah Saya Tidak Menyempatkan Pesan Video ini Semoga Video singkat Inum Berkati Kita Dan Tuhan Yesus Memberkati Semua Shalom